Halo Sobat BBB, bertemu lagi dengan saya di video kali ini saya mau review gitar kebetulan gitar ini sudah sold dan akan dikirim ke Jakarta tapi sebelum itu kita mau cobain dulu suaranya, karena ini gitarnya spesial dan memang gak selalu ready di toko kita, oh iya satu lagi untuk kalian yang pengen beli gitar di BBB Guitars kalian bisa langsung klik link di kolom deskripsi kalian bisa lewat Tokopedia kalian bisa beli lewat Shopee kalian juga bisa beli lewat Bukalapak juga kalian bisa beli dan di Shopee itu sampai sekarang masih banjir dengan voucher-voucher gratis ongkir ya apalagi ketika kalian beli gitar dengan free ongkir, pakai voucher free ongkir itu biasanya kalau deket bener-bener nol ongkirnya tapi kalau misalnya jauh, antar pulau biasanya ongkirnya dipotong sekitar 50% kan lumayan toh kalau misalnya ongkirmu sekitar 100 ribu, 150 ribu kepotong setengahnya kan lumayan sekali oke, langsung aja kita cobain gitar ini, ini adalah gitar replika gitar KW, gitar custom kalau kata orang juga tapi for your information untuk sekedar info aja ini bukan gitar replika biasa, karena harganya memang mahal harganya ini di 750 ribuan 750 ribuan belum akustik elektrik masih akustik only kalau akustik elektrik tergantung preampnya mau pakai fishman, LC atau 7545 itu tergantung dari preampnya biaya tambahannya gitar ini sendiri punya spesifikasi di atas rata-rata dan sekedar informasi juga banyak gitar-gitar bikinan solo itu yang grade-nya super kenapa saya bilang grade-nya super? karena gitar original aja yang handmade solo itu banyak saya gak sebut merek disini tapi mungkin sebagian kalian sudah ada yang tahu gitar-gitar original handmade solo jadi itu handmade solo itu bukan ya bikinan partai besar kayak asal jadi gitu yang penting harga 200-300 ribu bisa terjual enggak jadi memang itu spesialisasi dia bikin gitar-gitar grade premium salah satunya adalah ini ini adalah gitar taylor basically menggunakan bodi dari taylor asli maksudnya bukan bahannya tapi semua karakternya mulai dari bentuk bodinya kalau kalian pengen lihat gitar taylor ori-ori itu di Indonesia yang jual itu setahu saya setahu saya ya itu Joby Lee VIP Gitar Joby Lee itu di Jogja VIP Gitar terus sama Naviri Naviri paling sering jual gitar-gitar taylor yang harganya 30 juta 50 juta 60 juta dia ada kalau VIP Gitar jual-jual gitar taylor yang harganya 60 juta ke atas dia juga ada nah ini salah satu tipe taylor yang premium KW tapi dengan spek yang bisa dibilang di atas rata-rata banget oke kita mulai bodinya menggunakan kayu trembesi eksotik kayu eksotik trembesi bodinya jadi ini bodinya double side lah HPL jadi apa namanya double side HPL HPL itu kan high pressure laminate jadi ini bodinya udah laminate back side-nya juga pake full meranti tapi double side terus dia juga menggunakan double run double run kalian bisa cek lah di google ada juga saya jelasin double run itu di video-video saya sebelumnya dan beberapa keunggulan lainnya adalah neck-nya gitar ini menggunakan neck utuh jadi neck solid ya gitarnya menggunakan neck solid langsung ke headstock neck-nya solid tidak ada sambungan ini bener-bener neck solid kalau kalian mau lihat disini nih mungkin kelihatan atau gak kelihatan biasanya kalau gitar custom yang gitar replica sorry tapi kita pake bahasa umum bah gitar custom aja ya yang gak terima saya sebut dengan gitar custom silahkan tinggalkan video ini atau kamu kasih dislike aja gak usah bacot-bacot di kolom komentar oke ini saya menggunakan bahasa yang biasa dipake orang awam aja ya biar mereka ngerti karena kalau kalau dibilang gitar gitar custom orang lebih cepat ngerti kalau itu memang gitar KW gitu nih kamu bisa liat sendiri ini neck-nya utuh solid ya neck-nya solid dan kelebihan berikutnya adalah gitar ini menggunakan bridge seperti bridge pada gitar Ori umumnya kenapa saya bilang gitu karena bridge-nya sudah gak pake paku kalau gitar-gitar custom gitar-gitar replica itu biasanya disini ada titik disini ada titik 2 itu kayak skrup paku buat nemplok ke body biar kuat dan tahan lama biasanya dibikin warna hitam atau warna putih tapi ini sudah menggunakan bridge no kamu bisa liat tuh dan top body dari gitar ini bener-bener kayunya HPL double side di press di oven sehingga bukan cuman triplek tapi serat kayunya itu bener-bener halus banget kamu bisa liat sendiri detailnya saya deketin nih kamu bisa liat nih detail kayunya detail kayunya nih tuh 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 kelihatan nih nih kelihatan nah ini gitar replika grade premium jadi terus terang jujur aja gitar teller itu paling banyak direplikain dibikin customannya atau dibikin KW-annya dan paling banyak juga dijual di toko-toko gitar dan harganya mulai dari Rp175.000 ngenes banget gak sih gitar akustik originalnya itu puluhan juta terus dibikin customannya harga Rp175.000 wow ada nih beli umpamanya tapi kebetulan terus terang saya gak jual gitar teller yang harga Rp175.000 paling murah toko saya teller itu Rp500.000 jadi istilahnya gini ada orang beli gitar terus dia bilang mas ada gitar Rp175.000 gak yang toko ngasih gitar teller dia pake gitar teller dia mikir apa nih merek teller kalau lucu banget tapi kalau dia tau originalnya itu harganya sampai puluhan juta aduh saya juga haran lah nah jadi balik lagi itu spek singkatnya dan dryernya pasti groover lah gak mungkin dryernya dryernya renteng yang kaleng-kaleng gitu kan jadi overall speknya ini sudah sangat fingerboardnya menggunakan ini ya rosewood 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 beneran bukan merbau ini rosewood overall oke banget dan ini cakep banget langsung aja kita cobain suaranya kali ya gitar mahal-mahal kalau suaranya jelek buat apa yuk kita cobain ini masih senar bawaan loh ya belum saya ganti pake senar dadario original ataupun pake senar ernie ball original ernie ball original kan murah toh cuman sekitar 75 ribu terus atau pake pake senar apalagi senar elixir kawai yang 70-50 ribu juga ini cukup oke ini masih senar bawaan loh suaranya hari kemudian kemudian Okay kemudian kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton